Kelompok tani penerima bantuan alat mesin pertanian Al-Sintan di Kabupaten Pati mengikuti bimbingan teknis manajemen pengelolaan Al-Sintan. Bimbingan tersebut diselenggarakan oleh Komisi 4 DPR RI dan Kementerian Pertanian RI. BIMTEK dibuka oleh anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagyo. Ia mengatakan BIMTEK ini perlu dilakukan karena banyak bantuan Al-Sintan yang mangkrak. Ia juga menegaskan bantuan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Firman, BIMTEK ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok tani penerima bantuan Al-Sintan dalam mengelola Al-Sintan. BIMTEK membahas materi tentang manajemen pengelolaan Al-Sintan termasuk cara pengoperasian, perawatan, dan perbaikan. BIMTEK juga membahas tentang pentingnya pemanfaatan Al-Sintan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Mereka itu kan kita berikan saat jumat-jumat. Ya saya minta dirawat, dijaga, dimanfaatkan. Dan alat-alat petani ini kan tidak hanya untuk kelompoknya, tapi untuk kepentingan masyarakat. Karena kelompok itu secara penerima. Sebagai secara penerima, tapi asas manfaatnya adalah untuk kepentingan daripada masak petani secara menyeluruh. Pertama di kelompoknya, kedua di desanya, ketiga di kecamatannya, baru keempat di kabupaten. Tapi jangan disewakan ke kabupaten lain. BIMTEK diharapkan dapat meningkatkan kemandirian kelompok tani dalam mengelola Al-Sintan. Dengan pengelolaan yang baik, Al-Sintan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas pertanian.